Presiden Korea Utara Kim Jong-un membeberkan rencananya untuk meningkatkan kekuatan militer Korea Utara pada 2023 mendatang. Dalam pernyataannya, Kim juga mengindikasikan bakal melanjutkan penggunaan senjata yang provokatif. Hal ini disampaikan Kim dalam pertemuan Pleno ke-6 Komite Sentral Partai Buruh ke-8 pada selasa 27 Desember 2022. Di pihak lain, pengamat menilai rencana ini terkait dengan dorongan Kim untuk memperluas persenjataannya. Seperti halnya nuklir dan sederet sistem senjata berteknologi tinggi, yakni rudal multi hulu ledak hingga senjata jarak jauh yang lebih gesil. Menurut pengamat, hal ini bertujuan untuk memaksa Seoul menerima Korea Utara sebagai negara nuklir yang sah. Penyematan status ini penting untuk mencabut sanksi internasional terhadap Korea Utara. Pernyataan Presiden Kim ini disampaikan bertepatan dengan memanasnya konflik dengan Korea Selatan akhir-akhir ini. Korea Selatan menuding Korea Utara menerbangkan lima drone melintasi perbatasan untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir. Militer Korea Selatan telah menyatakan gagal untuk menembak jatuh lima pesawat tak berawak tersebut. Sementara Presiden Korea Selatan Yoon Seok-yeol menyuruhkan agar pertahanan udara negaranya diperkuat untuk memantau Korea Utara lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!